Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wend Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini ini juga by request Dari penggemar youtube saya yang kemarin ngomong ke saya Yang DM juga ngomong ke Marcel Apakah benar Betran Beto merupakan Miliarder termuda saat ini Waduh banyak yang penasaran seperti itu ya Terutama fansnya Betran Beto The king of trending ya Jadi Betran Beto ini banyak sekali yang request Fansnya banyak sekali Jadi banyak yang ingin diramalkan juga tentang Betran Beto Yang kemarin saya sudah sempat membuatkan videonya Tapi masih banyak yang penasaran Dan masih banyak yang kangen sama Betran Beto Ngomong ke saya ingin diramalkan Oke nanti di video kali ini saya akan meramalkan tentang Betran Beto Tapi sebelumnya Sebelum saya mulai videonya Dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe Teman-teman di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga teman-teman ya Saya tunggu Dan buat kalian juga yang pengen diramalkan secara pribadi Kalian boleh menanyakan rezeki kalian juga Tentang pekerjaan Tentang jodoh kalian Atau apapun itu juga Karir kalian atau PDKT kalian sama pasangan Kalian langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarchalwen disini ya Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya Dan pasti saya akan bales ya Walaupun dari kemarin ada yang ngomong juga belum dibales Kalian sabar aja Pasti saya akan bales ya Karena yang DM itu banyak Jadi saya harus bales satu persatu teman-teman ya Jadi yang belum dibales sabar aja Pasti saya akan bales ya Oke Diklik tombol subscribe-nya Dan juga loncengnya Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai teman-teman Veteran Peto ini adalah Seseorang yang sangat luar biasa Menurut saya Seseorang yang sangat berprestasi Memiliki talenta yang luar biasa Yang jarang sekali Orang-orang di usianya itu Memiliki talenta yang seperti itu ya Karena Saya melihat auranya Veteran Peto ini Adalah aura yang sangat positif sekali Untuk dirinya Maupun Untuk orang-orang di sekitarnya Jadi banyak orang yang sangat respect terhadap Veteran Peto Banyak orang yang mengemari Banyak orang yang menanti-nantikan Kalau dia keluar di TV Di Youtube Dan lain sebagainya Karena auranya itu Udah aura yang Sangat mengundang perhatian Aura yang positif sekali Aura yang nangenin Karena Kalau saya lihat Auranya Veteran Peto itu Sangat bagus sekali teman-teman ya Jadi Wajar kalau banyak fan-fannya Yang kangen sama Veteran Peto ya Jadi Saya akan meramalkan nanti Dan saya akan mengambil Dua kartu tarotnya Apakah Veteran Peto itu Menjadi miliarder Termuda saat ini Karena banyak yang penasaran Banyak yang pengen tahu Atas karirnya Veteran Peto Dan banyak juga Yang mendoakan Veteran Peto itu Sukses di kemudian hari Karena Luar biasa sekali Kalau saya lihat dari talentanya Itu memang sangat mendukung sekali Dan tipe orang yang Menurut saya Dia bukan orang yang manja Tapi orang yang gigih Dalam melakukan suatu aktivitasnya Atau pekerjaannya Teman-teman ya Dan Itu sangat memotivasi sekali Karena saya pun waktu di usia 13-14 tahun itu pun Saya masih sekolah dan belum bisa cari uang sendiri ya Karena uangnya masih disupply juga dari orang tua Karena kalau saya lihat Veteran Peto itu sudah sangat mandiri Di usianya yang masih sangat muda sekali teman-teman ya Ini patut contoh kemandiriannya Kedewasanya di usianya yang masih sangat muda itu Perlu kita contoh dan menjadi motivasi buat kita semua teman-teman ya Dan Nanti saya akan mengambil 2 kartu tarot seperti biasa Untuk meramalkan tentang Veteran Peto ya Tentang rezekinya terutama Nanti saya akan buka Satu persatu Dan akan saya artikan teman-teman Karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran Tentang Veteran Peto ya Walaupun dari kemarin saya sudah sempat meramalkan Bahwa Veteran Peto nantinya pasti akan go internasional ya Karena suaranya yang sangat menarik Tapi masih banyak yang penasaran Tentang Veteran Peto ya Gak ketinggalan pokoknya Kalau ada infonya Veteran Peto Oke nanti saya akan meramalkan Saya akan acak dulu kartunya Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Untuk Veteran Peto Kartu yang pertama ini adalah Knight of Wands Kartu pertama adalah Knight of Wands Kalian lihat ya Disini gambarnya ada seorang kesatria Yang berkuda dan dia membawa tongkat Teman-teman Dia kesatria berkuda dan dia membawa tongkat Kalian cermati gambarnya ya Tuh ada seorang kesatria Dia menunggang kuda dan dia membawa tongkat yang sangat gagah sekali Teman-teman Wands ini dilambangkan oleh suatu karya Suatu pekerjaan, suatu fondasi rumah tangga Banyak sekali artinya Tapi yang saya lihat jelas disini Di kartu yang pertama ini adalah Wands adalah lambang pekerjaan Lambang karir ya Jadi kalau saya bilang ini Veteran Peto kalau saya lihat dari kartunya ini Pekerja keras yang sangat luar biasa Jadi ini menunggang kuda Dan dia akan memburu suatu target Mengejar suatu target Jadi mengejar suatu impian-impiannya Yang masih belum tercapai ya Karena setiap orang itu memiliki impian-impian sendiri ya Dan itu Setiap orang itu memiliki impian yang berbeda-beda Targetnya beda-beda Tujuan kita mau kemana Dan yang jelas di kartu yang pertama ini Ini adalah simbol pekerja keras Seseorang yang memiliki karya yang bagus Memiliki jiwa pekerja yang bagus Pantang menyerah Dan dia walaupun capek Tetap diusahakan dalam melakukan pekerjaannya Karena kalau pekerja sesuai hobi itu sangat menyenangkan ya Apalagi veteran Preto itu memiliki hobi nyanyi Dan digabungkan dengan pekerjaannya Itu sangat menyenangkan Dan tidak merasa lelah ya Jadi kalau misalnya hobinya sama pekerjaannya itu digabungkan jadi satu Jadi lelahnya kita hilang Walaupun kita capek Jadi gak capek Ilangnya capek teman-teman ya Karena kita setiap melakukan hobinya itu Ngerasa enjoy Ngerasa menikmati Ngerasa seneng Jadi Capeknya pun itu hilang teman-teman ya Nah kalau saya lihat di kartu yang pertama Itu seperti itu Veteran Preto ini adalah seorang yang sangat Gigi sekali dalam melakukan pekerjaannya Didukung juga orang-orang di belakangnya veteran Preto Seperti Sarwenda dan Ruben Onsu pun itu Tipe orang yang sangat menyemangati Atau mensupport veteran Preto dalam segala hal ya Sekolahnya juga Pendidikannya juga Karirnya juga Ini sangat luar biasa sekali di kartu yang pertama Ya nanti saya akan ambil kartu yang kedua tentang veteran Preto Ya Nanti saya akan ambil lagi di kartu yang kedua Untuk melihat veteran Preto di kemudian hari ya Karena banyak yang penasaran dari kemarin ya Saya akan acak dulu Nanti saya akan ambil kartu yang kedua teman-teman ya Saya acak Saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman ya Kartu yang kedua ini adalah Apa ini Ten of Pentacles teman-teman Kartu yang kedua adalah Ten of Pentacles Kalian lihat disini kartunya adalah 10 logam emas ya Ada 10 logam emas di atas ya Ten of Pentacles 10 logam emas Logam emas ini digambarkan atau diartikan sebagai suatu rejeki yang sangat berlimpah Ten itu angka paling tinggi di Pentacles ya Jadi Ace of Pentacles Two of Pentacles Three of Pentacles Four of Pentacles Five of Pentacles Dan Ten of Pentacles Ini adalah 10 logam emas ya Jadi itu digambarkan oleh suatu rejeki yang sangat berlimpah Rejeki yang sangat baik Karir yang sangat baik Jadi ini segala sesuatu di bidang rejeki itu nantinya akan baik di kemudian hari ya Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah benar veteran Preto itu adalah Seseorang yang memiliki bakat dan miliarder termuda Kalau saya bilang iya Itu sangat mungkin sekali dan memang sangat bisa terjadi Karena veteran Preto ini adalah seseorang yang sangat kerja keras Yang gigih dalam melakukan pekerjaannya Dia pantang menyerah di usianya yang masih muda Jadi gak heran kalau misalnya seorang veteran Preto menjadi miliarder termuda Atau menjadi seseorang yang sukses di usianya yang masih muda ya Yang masih remaja ini Dia memiliki karya yang baik, karir yang baik dan rejeki yang sangat berlimpah ya Jadi dia tidak menggantungkan orang tuanya Jadi apa namanya gak manja Jadi seseorang yang sangat luar biasa sekali dan bisa menjadi panutan banyak orang Menjadi motivasi untuk banyak orang ya Karena banyak orang di usianya veteran Preto itu masih malu-malu Masih gak pede Masih kadang kalau misal menekuni bakatnya Atau di atas panggung itu masih deg-degan dan lain sebagainya Kalau saya lihat veteran Preto ini Usianya yang sangat muda ini Sangat luar biasa Prestasinya sangat luar biasa Kalau saya lihat dari kartu yang kedua ini ya Jadi miliarder termuda itu bagi veteran Preto itu merupakan sesuatu hal yang sangat mudah teman-teman ya Di kartu yang kedua Kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi Ini adalah simbol pekerja keras Kesatria yang membawa tongkat dan dia berkuda Jadi orangnya ini selalu mengejar impiannya ya Kalau impian yang pertama sudah tercapai mengejar impian kedua Kalau impian kedua sudah tercapai mengejar impian yang selanjutnya ya Dan yang kedua adalah karir yang sangat baik Rejeki yang sangat baik Dan orang-orang di sekitarnya pun banyak yang mendukung ya Banyak yang kangen sama veteran Keluarganya pun banyak mensupport veteran dengan penuh ya Atas karirnya, nyanyinya, pendidikannya semuanya Ini sangat luar biasa teman-teman ya Dan yang kemarin pengen diramalkan tentang veteran Preto Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan tentang rejeki, jodoh, karir Tentang kalian lagi PDKT sama orang Atau percintaan kalian Atau apapun juga langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini teman-teman ya Dan pasti akan saya bales teman-teman Dan jangan lupa di follow juga Dan buat kalian juga yang pengen request juga boleh ya Kalian punya artis favorit pengen diramalkan Komen di bawah sini ya Nanti suara terbanyak pasti akan saya buatkan kontennya Oke sekian video saya Sukses terus buat kalian semua Dan semoga kalian bisa mereh apa yang kalian impikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya